Halo cofrens, disini ada pertanyaan mengenai operasi penjumlahan pada suatu bilangan. Konsep yang harus kita pahami adalah perkalian tanda. Untuk positif dikali positif itu hasilnya positif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif dikali positif itu hasilnya negatif. Lalu negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Kita tulis dulu soalnya. 21 ditambah negatif 5. Kalau ada dua buah tanda seperti ini yang dipisahkan oleh tanda kurung seperti ini, maka kita harus ubah dulu. Positif dikali negatif, kita lihat disini hasilnya adalah negatif ya. Jadi kita bisa tulis sama dengan 21 dikurang 5. Karena angka di bagian kiri lebih besar dari angka di bagian kanan untuk operasi pengurangan, maka hasilnya pasti positif ya. 21 dikurang 5 hasilnya 16. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B. Baik, sampai jumpa di soal selanjutnya.